saya sering ketemu ulama Mekah di magi-magi saya kan ya kenal kan ulama-ulama kan di kenal ya ditanya gitu gimana ditakoi saya kan sering mendukungi tamu dari arah ya takokannya banyak pertama jalan-jalan sama saya ketemu rumah sakit rumah sakit itu apa itu apotek apotek di indonesia simbolnya patung nama ular apotek kalau rumah sakit itu simbolnya apotek itu aneh apotek itu aneh aneh banget apotek kan disana farmasi pengubatan tapi kok simbolnya kodok-kodok ya kenal simbolnya itu aku jadi takok ini itu kan patung bapak itu kan sirik terus aku yang jawabkan orang-orang melakukan sirik orang-orang melakukan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Rabbi syrahli Shadri wa syri'li amri wahlil aqtata melisani Allah ma salli wa salli wa salli wa ala si'idina wa lana muhammadin wa ala alihi wa salli asmin nama Fatuh ulama Indonesia diharani sepilih mau perkara neura ulama Mekah Medina padahal ulama Mekah Medina singgobrok ya mungkin mirang-mirang bodoh ulama Indonesia singgobrok mirang-mirang tetapi sebut ulama lalu lama indawah mungkin mesti bener ya tapi kadang kan ulama benuman negara kan ciptaan negara ampun repot faham ya kalau ngerasa aku nenggoni hal-hal singharian misalnya masalah puasa saja masalah puasa awal Ramadan kan ada ulama yang versi pemerintah ada ulama yang semacam-macam misalnya Naksabandiyah punya pegangan tiga hari sebelum kita kemarin Muhammadiyah terpaut sehari terus N.O bareng negara N.O bareng negara pasani pokoknya kenae sanggolikur napa sanggolikur napa jadi paham gitu sekolah sukun masalah masalah yang jadi istiati ulama aja sederhana no saalim alim ke Indonesia alim ke Mekah napa Medina aja sampai Kak Bain jadi kebanggaan sampai melintasi batas napa hukum ngeri nampun ngotor ngeri nampun bolak-balik matur misalnya begini ya ada kelompok ekstrim yang mengatakan misalnya orang sing melakukan ini ini sirik oke kita sepakat salah tapi masalahnya kita punya meskipun yang kita ngomong ini ulama Mekah tapi kan kita punya kaedah ini rungok nontonan biar kita bisa takorop ilawah punya kaedah begini misalnya orang kafir itu kan menjadi Islam karena ngelafatkan yang dikafirnya kalau tidak punya kesalahan tertentu yang menurut mereka itu sirik bagaimana mungkin kita mengkafarkan orang yang melafatkan kalimat la ilahi ilawah yang orang kafir saja kalau ngelafatkan itu jadi mu'min kita harus pegangan itu meskipun yang menentang Fatwa kita ini orang Mekah mungkin saya sering ketemu ulama Mekah di magi-magi saya kan kenal kan ulama-ulama kan di kenal ya ditanya gitu kemana ditakui saya kan sering mendukungi tamu dari Arab ya takutnya juga pertama jalan-jalan sama saya ketemu rumah sakit rumah sakit apotek apotek di Indonesia itu simbolnya apa? patungnya apa? apotek di rumah sakit itu simbolnya apa? apoteknya apa? aneh apotek kan ada san farmasi pengobatan tapi kok simbolnya apa? kalau mau kodok-kodok ya kenal simbolnya apa? aku jadi takut ini itu kan patung, itu kan sirik pokoknya itu saya jawabannya ada orang melakukannya kok sirik ada orang melakukannya kok ada orang melakukannya kok Pak Hensi Muzayadi tahu ketua NU tidak ada orang mengundang ya tahu takutnya orang Arab tidak ada yang merah jawabannya tidak perlu akhirnya saya jawabannya kalau takutnya takutnya orang Arab itu Pak Hensi Muzayadi Anda ini ketua NU tapi kalah sama Muhammadiyah kampus Muhammadiyah itu banyak ada tulisannya Universitas Muhammadiyah itu terus Pak Hensi Muzayadi Pak Hensi Muzayadi mengerti memang banyak Universitas ada yang ada tulisannya Muhammadiyah itu yang miliknya Muhammadiyah yang tidak ada tulisannya itu milik NU padahal yang tidak ada tulisannya lebih banyak padahal Pak Hensi Muzayadi tahu yang tidak ada tulisannya tidak harus milik NU tapi dia ini tidak menyongkok tidak ditakokkan tidak menyongkok tadi saya pernah ditanya Farmasi saya juga kaget aku lagi sadar iya itu Farmasi itu logo ini saya yang orang lain sedikit-sedikit ingin mencari tidak seperti itu ya tapi terus saya bilang apapun itu saya salahkan tidak bisa agama itu punya banyak terminologi sirik kafir maksiat dosa salah mau pilih ini bahasakan saya sudah milih sirik ini maksiat tidak 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 saya tidak sepakat sama mereka itu begitu agama punya pilihan istilah sirik maksiat dambun kan sirkun maksiatun dambun ismun khotiatun zalatun kan banyak tapi mereka ketika dia mengakui ternyata ulama indonesia alim-alim ya seh ya intinya saya terjemah bahasa agama itu kan banyak ada sirik ada maksiat ada ismun ada khotiatun ada zalatun ada macam-macam milih salah satu jangan yang langsung sirik ya nyatanya kalau kita zina misalnya atau maling koruptor kita bilang rambun kan tidak langsung bilang sirkun kan kita tidak mendorong pasar sidik-sidik kan tidak 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 kan kenapa misalnya setiap misalnya kita salah kok langsung apa sirkun gitu kan ada bahasa selain apa sirkun nah seperti ini anda jangan tidak langsung bilang sepokoknya ulama Arab luya halim tiba ulama Indonesia aku harap itu turunannya nabi kayaknya turunannya tunggul amat wah ya repot aku harap turunannya abu jahil aku lahap ya pirang-pirang kayaknya malah gak mungkin turunannya abu jahil biaya biaya kita punya sejarah lebih baik ya kalau gak sering gojokkan ya apapun itu kita punya sejarah lebih apa mbah-mbah kuratau ngusir nabi ya mbah-mbah kuratau ngusir nabi tapi mbah-mbah ngusir nabi wong-wong Mekah saya itu cerita ini itu bukan mengkritik atau menyindir kelompok tertentu kita trauma dengan peringatan quran ini dulu ka'bah juga kebanggaan anggir seputar ka'bah dianggap luwih bener jauh dari ka'bah lalu jadi abu jahil merosok luwih bener bergong rumat ka'bah kanjeng nabi Muhammad orang rumat ka'bah bergong kanjeng nabi apa ketika terasing itu urib yang minah lalu saya tahu ini haji yang minah zaman nabi diusir sanggeng Mekah menggunakan dianggap akobat minah sebab ini itu yang paling masyur kanjeng nabi ketemu yang yang akhirnya di Medina disebut akobat yang akhirnya nabi ini yang 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 Indonesia itu yang 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 itu menurut ini terlalu yang seru 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 itu sampai anak ngaji tidak ada cara ini jadi tidak ada maka ini ada yang dikabat ada yang dikabat teman-teman ada yang dikabat jadi ada yang dikabat itu tetap dikabat ada yang dikabat dan dikabat karena ini tidak ada sejarah besar selain tinggul sebagian ibadah haji ini ini nanti ditempatin Nabi Lama ketika diimbarku tidak boleh dikabat kabat itu tidak ada yang dikabat maka ini Allah-Dawah mustakbiri nabi justru dengan adanya ka'bah mereka apa? sombong paham ini kan jelas mustakbiri nabi ebilbeytil haram jadi ini ulama ini selongkok saya lagi merosok minorita saya yakin yang dikabat di sini pun tidak siap dengar ini tapi itu berarti rahsia mengurung orang artinya koran malah itu sekali dosa orang gampun itu yang dikabat itu yang dikabat itu mereka siap mengurungkan penjelasannya tidak tapi mereka tidak bahas yang dikabat itu 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 paham ya ini penting untuk menurunkan dan Minah itu bersejarah sekali karena zaman Nabi dikabat itu yang dikabat itu sampai dikabat itu dahar godong-godongan akhirnya Nabi itu supah dos prasastin itu hilang pengumuman itu hilang setelah 4 tahun sampai 3 tahun dilalas di pangan rayap yang dikabat itu yang dikabat itu tidak dikabat itu yang dikabat itu yang dikabat itu hilang lucu, yang dikabat itu hilang yang dikabat itu ini orang-orang pengumuman kok ngerti ini hilang tapi apapun itu saya sudah mengerti kalau saya mengukur kebenaran ini ulama Mekah, Mekah itu keliru padahal zaman Nabi yang mengerti kakbah benar, sehingga ada kakbah saya tidak bisa mengerti orang ulama Arab sehingga mengalimat Indonesia yang non-Arab yang tidak ada, asakul kutub dalam Al-Qur'an di Bukhari, yang Bukhari yang diusbek, yang diusbek jadi, kitab yang terbesar di dunia karena ada di Mekah dan Medina tapi karena diusbekistan Imam Bukhari ini diusbek 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 saya menunjukkan, tidak ada di ukuran benar jadi, Alhamdulillah sekarang ini pun satu-satu jika di Mekah ada diusbek berarti diusbek itu salah, saya berkajir diusbek itu, tapi Mekah tidak terakhir diusbek itu berarti kan pun satu-satu tetapi terus seperti ini waw tako, tapi bukan halim-halim yang diusbek itu diudang saya, saya beli tukang satpam apa? kemudian ada cerita yang diusbek itu, yang diusbek itu yang diusbek itu hormat yang diusbek itu dicucuk yang diusbek itu dicucuk yang diusbek itu dicucuk diusbek itu jadinya ada masalah, jadi ini jelas sambilan wacomale, pas di dalam barang suci, kadang jadi kesombongan mustadbiri Nabi E'bil Fethil Haram jadi orang bangga dengan Ka'bah justru tidak ada yang sama ini juga menarik salah maksudnya, yang tiba-tiba dikenang Minah wala nalma'lah wakhoifu Minah mereka akobah, yang ada yang ada maknanya akobah itu ada Minah Sampai jumpa di video selanjutnya